hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi teman-teman dengan saya setelah pacar ini tutorial channel tempatnya belajar SketchUp dengan mudah dan gampang kali ini saya akan memberikan trik-trik mengenai copy paste di SketchUp ada beberapa trik mungkin kalian teman-teman kalau ketahui bahwa di SketchUp ini ada beberapa trik ya dalam copy paste tidak hanya copy paste satu-satu gitu ya ada trik-trik sendiri itu akan kita mau copy langsung banyak terus mau copy biar simetris itu kayak caranya gimana Oke lanjut aja langsung aja kita ketika pertama misalkan kita mempunyai bangunan seperti ini misalkan seperti ini ya kita kasih warna kita grup dan kita kasih warna misalkan warna biru nah gini kan trik yang pertama adalah mengcopy secara dengan sekaligus banyak kopi maaf kopi ctrl C geser X ctrl C geser nah caranya adalah kita menuliskan disini jumlah yang akan kita kita kopi misalkan 10 nah ketika sudah menulis angka 10 kita tambahin fix disini setelah tambah eksmodan enter nah kita temen ya nah kita caranya jadi ngopinya langsung banyak harus satu-satu gitu ya sekali lagi kita copy disini copy langsung 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 banyak mana kalau misalkan kita mempunyai langsung simetris maksudnya gimana misalkan disini kita punya bidang lagi ya nah gini ya punya bidang lagi seperti ini nah kita ke bawah ya kita ke bawah ya biar pas sini oke nah disini terus kita mempunyai copy ke objeknya satu ini objek yang ini ya ke sebelah sini ya oke tapi dia langsung banyak kemudian jaraknya juga simetris dan tempat ke ujung caranya gimana misalkan kita copy disini copy kita geser nah disini kita tambah misalkan berapa yang akan kita copy 10 tapi tidak ditulis x tapi ditulis harusnya garis medis seperti ini teman-teman nah garis medis seperti ini nah kalau gitu kalau udah kemudian kita pilih enter jadi dia langsung simetris tempat langsung di ujung jarak juga sama ini fungsinya kalau kalian kalau kalian mau membuat pagar apa ya jadi kamu buat apa istilahnya kalau misalnya penjegar gitu dan sama gitu betulnya terus tepat di ujung gitu ya kalau dengan cara yang pertama tadi nggak mungkin karena nanti nggak akan simetris di ujung disini ya tapi kalau dengan cara yang kedua ini langsung simetrisnya teman-teman sekali lagi ya coba saya yang kedua nah ini kita copy geser teman-teman kita tulis sepuluh taris miring nah keren terhenti oke teman-teman ya caranya ya semoga teman-teman bisa dan bermanfaat bagi teman-teman semua sekian dari saya tetap semangat untuk belajarnya jangan menyerah dan lupa juga untuk subscribe like comment dan share channel saya semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman semua sekian saya Rahman Sarbini di tutorial channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati